Intro Lur, musim panen padi telah berakhir. Setelah panen, gabah harus segera dikeringkan karena kadar airnya masih cukup tinggi. Gabah yang disimpan tanpa dikeringkan biasanya akan cepat rusak. Kalau sampai terlambat mengeringkan juga bisa menurunkan mutut dari hasil panen. Pengeringan gabah bisa dilakukan dengan mesin pengering buatan. Bisa juga pakai tenaga matahari alias dijemur langsung seperti ini. Hari ini, matahari cukup terik. Semoga saja gabahnya bisa segera kering, Yolur. Alhamdulillah, dapat belutnya. Eh, kayaknya ada yang minta tolong dari sawah. Suaranya seperti suara teh lela. Aduh! Tolong! 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 Aduh! Tolong! Tolong! Aduh, siapa sih itu? Tidak atuh ini. Sudah dapat banyak, malah tumpah. ternyata beneran telelah jatuh aku harus segera nolong lor maaf kang gak gati-gati loh ini kang tolong-tolong ini kakinya keselih ya tapi kan harus sati-hati tuh saya jatuh tuh ya maaf kang walah gara-gara pengen buru-buru nolong teh lela aku malah gak sengaja nginggul Mang Yahya yowis aku harus tanggung jawab bantu Mang Yahya mencari belut lagi belut tubuh super licin dan gerakan yang gesit karena itulah biasanya belut ditangkap pakai alat seperti kail atau urekat ah kecil bener ternyata teh lela mau membuat waling tau belut lor walah makanan nopok wih kayak apa rasanya yow tapi kalau teh lela yang bikin pasti wena rasanya belut harus dikukus sekitar 30 menitan setelah itu aku harus memisahkan daging belut dari tulangnya tinggal di suwir-suwira jalur sambil nunggu buat adonan wiling tau nya yow tuangkan garam dan mentega ke dalam tepung terigu lalu tuangkan susu pelan-pelan aduk sampai adonan kalis kemudian giling adonan sampai rata tambahkan beberapa sendok mentega korslet lalu lipat dan giling lagi ulangi sampai beberapa kali kalau sudah diamkan selama minimal 1 jam selanjutnya daging belut ditumbuk sampai halus kemudian dicampur dengan ayam garam tepung tapioca dan teluk sekarang siapkan bumbu sosisnya ada bawang putih lada dan jahe campurkan dengan adonan sosis yow goreng adonan sampai permukaannya garing dan kuning kecoklatan siapkan bumbu sosisnya sekalian bikin saus putih untuk lapisannya lor tumis bawang putih tumis bawang putih dan bawang bumbai sampai layu kemudian tuangkan susu segar setelah mendidih setelah mendidih tambahkan bayam dan wortel masak sampai saus mengental setelah setelah beres setelah beres semua susun saus putihnya selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa tambahkan saus putih di lapisan terakhir kemudian oleskan telur pada kulit pastri dan gulung sampai semua isian tertutup belah permukaan pastri dan oles dengan kuning telur kalau sudah cantik seperti ini tandanya adonan siap dipanggang biasanya butuh waktu sekitar setengah jam wah jostana niki warlington belutnya sudah jadi mantep tampilannya yulur bagian luarnya garing tapi dalamnya lembut banget itu karena pakai daging belut jadi teksturnya berbeda dengan sosis ayam atau sapi sausnya juga juara lor kulitnya saus berpadu dengan keju yang melimpah selain itu ada sayur-sayuran seperti bayam dan wortel bisa menambah nikmatnya warlington lor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati